Intro Halo semuanya, selamat datang di youtube channel aku Kembali lagi bersama Mega disini Hari ini aku akan share ke kalian video room makeover kamar yang aku tempatin sekarang Dimana inspirasinya aku dapat dari foto-foto di pinterest Ini merupakan foto-foto yang aku dapat di pinterest Dengan tema monochrome dan banyak sentuhan dari tanaman-tanamanya Sebelumnya aku bakal nunjukin ke kalian kamar aku sebelum di makeover Kalian jangan kaget karena ini berantakan banget Karena memang kamar ini gak pernah dipake Pernah tapi udah lama Jadi emang sempat ditinggalkan dan cuma jadi tempat barang-barang aja Dan gak keurus gitu Kalian bisa lihat temboknya udah warnanya gak garuan Terus juga banyak perabotan-perabotan gak dipake Tapi di video kali ini aku akan fokus di bagian sebelah kiri dulu untuk tempat tidur Dan kalian bisa lihat itu ada atapnya yang bocor juga Parabat lah Step pertama adalah memasangkan kamar pas bersih-bersih Jadi pertama yang aku bongkar adalah dipan kasur yang sebelumnya ada di kamar aku Dan kasur ini gak bakal dibuang Jadi dipan ini sebenernya kayunya bagus Ini udah berumur sekitar 20 tahunan lebih Dan ini bakal dipindah ke kamar yang ada di bawah Dan mungkin bakal direnovasi juga Ini adalah kondisi kamarnya Setelah barang-barangnya dipindahkan dan jadi kosong Untuk catnya juga udah dikelupasin beberapa bagian Ya emang catnya udah rusak gak nempel lagi Dan aku bakal membersihin jendelanya Karena jendelanya udah lama banget gak dibuka Dan kotor banget karena sebelumnya ketutupan sama lemari Karena proses membersihinnya ini agak sedikit menjijikan guys Jadi bakal aku percepat aja ya Step selanjutnya adalah benerin bagiannya rusak Plus buat tempat penyimpanan Untuk step ini dikerjakan sama orang yang lebih ahli Sekalian benerin genteng Dan bikin tempat penyimpanan di bagian atas kayak gini Dan setelah jadi Jadinya di bagian atas kamar aku Ada tempat kayak semacam gudang gitu Yang bisa dipakai buat simpan barang-barang deh Langkah selanjutnya adalah mengecat Sebelum mengecat aku bakal beli catnya dulu di toko bangunan Di toko bangunan ini disediakan buku yang ada pilihan warna untuk catnya Dan kita bebas milihnya Karena catnya bakal dibikinin langsung di toko ini Keren banget aku sangat-sangat suka Warnanya juga cantik-cantik Aku tapi akhirnya memilih untuk memilih warna black dan special touch Ini juga aku bakal nunjukin ke kalian proses pembuatan catnya Karena aku baru pertama kali liat juga Dan aku pengen share ke kalian Jadi di toko nya ada mesinnya Dimana ada mesin untuk membuat warna Dan juga ada mesin buat ngocok warnanya Supaya merata di dalam kaleng Setelah itu kembali lagi ke kamar Yang lagi direnovasi Aku bakal cat bagian dindingnya Dengan warna yang tadi sudah dibeli Proses ini adalah proses yang memakan waktu cukup lama Karena ya kalian tau lah Ngecat itu tidak mudah Tapi tenang guys Aku tuh dibantu sama keluarga aku Jadi ini aku gak ngecat sendirian aja Lanjut ke hari selanjutnya Itu ada bagian buat ngecat Bagian kusen-kusennya Atau untuk bagian jendela Kayu-kayu jendela Dan juga pintunya guys Dan ini kamarnya setelah di chat Jadi keliatan luas dan juga bersih Beda banget sama sebelumnya Aku juga bakal merangkai perabotan Untuk perabotan baru ini Aku beli dipan baru Oh ya perkenalkan guys Ini adalah bapak aku Di pan baru ini aku pesen Di tukang kayu langgaran keluarga aku Bapaknya yang buat yang pakai baju hijau ini Aku pesen yang ada serat-serat kayunya Yang warna coklat-coklat alami kayu gini Karena menurut aku bagus Jadi kayak estetik-estetik gitu Selanjutnya adalah aku bakal unboxing kasur Untuk kalian yang lagi cari kasur bagus dan berkualitas Aku punya rekomendasi bagus nih teman-teman Kasur busa Royal Exclusive Imperial Dari Royal Foam Bahannya nyaman dan lembut banget Busanya juga tebal Recommended lah pokoknya Buat kalian yang ingin beli Linknya aku taruh di description box ya Step selanjutnya adalah Dekorasi plus DIY Jadi aku menentukan Untuk bagian atas kasurnya Itu bakal dipasangin sama Daun-daun menjalar kayak gini Untuk kalian yang pengen tau Aku beli dimana Aku udah pernah share sebelumnya Di video haul pertama aku Silahkan di cek Disitu ada linknya Nanti aku taruh link videonya juga Di description box Untuk nempelinnya Di bagian atas Itu aku cuma pakai solasi bening aja Tapi kalau kalian mau lebih kuat Kalian bisa tambahin lem tembak Atau double tip Setelah selesai memasang Hiasan daun rambat Aku juga memasang Hiasan lain Berlupa lampu tumbler Jadi lampu tumblernya Bakal dipasang Melilingi bagian atasnya ini Alat yang dipakai Itu kayak gini guys Dan setelah malam Aku coba untuk Menyalakan lampu tumblernya Dan hasilnya Bakal kayak gini Aku suka banget hasilnya Pas udah dinyalain Pas malam Kelihatan cantik Dan estetik gitu Ini aku rekomendasikan Untuk kalian Untuk masang tampu tumbler Ini aku juga nyalain Pas siang hari Jadi keliatan Seperti ini Kalau pas siang hari Dinyalain Tetap cantik juga Selanjutnya adalah Sesi DIY Jadi aku bakal bikin Spray dan salam bantal Sendiri Untuk kamar aku Dan aku beli kain Kotak-kotak ini Karena aku bisa jahit Jadi aku bakal jahit sendiri Karena lebih murah juga Untuk kalian yang pengen tau Aku beli kainnya dimana Aku udah share sebelumnya Di video Howl Room Dekor aku yang ketiga Nanti linknya aku tulis Di description box Setelah jadi Tinggal aku pasang aja Di kasur aku Kayak gini Lanjut lagi Aku bakal bikin DIY yang kedua Yaitu cover kursi Yaitu cover kursi Karena sebelumnya aku punya Kursi bulat Yang menurut aku Sebenernya masih bagus Cuma covernya tuh udah rusak Jadi aku bikin cover baru Dari kain bulu-bulu gini Tutorialnya udah pernah aku share sebelumnya Di video link aku Yang tentang bikin cover kursi Nanti linknya aku juga Tulis di description box Ini berguna banget Buat kalian yang punya kursi lama Dan pengen keliatan baru Dan tetap aesthetic Jadi aku pilih kain bulu-bulu warna putih Ini aku gunain Buat ganjel kaca aku Karena aku punya kaca Ini juga kaca aku bikin Dari DIY yang dulu banget Tentang bikin kaca aesthetic Dari pintu lemari Itu karena kurang tinggi Kacanya Jadi aku ganjel Pakai kursi kayak gini Jadi ini posisi kacanya Setelah diganjel sama kursi Jadi lebih tinggi Menurut aku ini lebih pas Karena aku gak mesti nunduk Buat ngaca Dan keliatan badannya Dari atas sampai bawah Selanjutnya adalah Aku pasang hoarding Karena aku belum punya hoarding yang tebal Aku pasang hoarding yang transparan dulu Sebelum aku nunjukin hasil akhirnya Aku bakal perlihatkan lagi Before-nya Biar kalian inget Jadi di kamar aku sebelumnya Ada kasur Dengan spray yang tidak cocok Dengan salung bantalnya Ada dua lemari Yang satu kecil Dan satu besar Ada juga bolongan di bagian atas Karena genteng aku yang bocor Terus juga Di bagian dinding-dindingnya Cetnya itu Udah berubah-berubah warna Jadi gak rapi lagi Dan setelah di makeover Hasilnya akan seperti ini Selamat menikmati Dan itu tadi Pertama dari room makeover kamar aku Akan lanjut ke room makeover yang kedua Nanti bagian itu akan Aku makeover bagian sisi lainnya Yang sebelah kanannya Kayak gini Akan aku room makeover lagi Extreme lagi Jangan sampai ketinggalan Makanya harus di subscribe Dan juga nyalakan notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan episode selanjutnya Aku juga bakal unboxing Unboxing apa ya Sesuatu yang bagus banget Aku juga masih akan melakukan DIY-DIY lainnya Jadi So Jangan sampai ketinggalan Subscribe Dan nyalakan notifikasinya Kalau kalian punya masukan Buat video aku Silahkan Tulis di kolom komentar di bawah Sampai ketemu di episode selanjutnya Dadah Ciao Tu Terima kasih telah menonton!